Halo Boler, cewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Halo Bollers, balik lagi di channel Hatsus Indonesia. Kalau Anda sedang mencari sepatu basket yang kuat di lapangan outdoor ataupun pengganti Antashock The Game, ini dia. Leaning Bed 5 2 Low. Sepatu ini menarik banget dan dia ringan ketimbang Antashock The Game. Kemudian soal kekuatannya, Anda bisa lihat traksinya yang agresif banget. Lantas seperti apa sepatunya? Saksikan video reviewnya, sampai selesai. Oke, jadi Bed 5 ini merupakan salah satu budget model dari Leaning. Dan ada beberapa detail yang perlu Anda ketahui. Seperti di bagian belakangnya ini ada logo Bed 5 seperti ini. Kemudian di dalamnya juga ada tulisan Bed 5. Lantas di lidah kita melihat juga ada tulisan kayak gini. Di sampingnya juga ada. Dan kita bisa melihat ada tulisan Light Foam. Karena memang ini menggunakan bantalan Light Foam yang ringan dan juga empuk. Kemudian kalau lihat traksinya ada logo Leaning. Dan ada tulisan Cina lagi di sini. Udah itu aja kalau untuk detailnya. Lantas kita akan bahas soal traksinya. Oke, berbicara traksi. Jadi mengapa saya rekomendasikan Anda membeli sepatu ini untuk outdoor? Karena memang agresif banget. Dan yang paling menarik adalah selain agresif, dia bunyi berdecitnya keras banget. Kita lihat kalau traksinya ini seperti pola herringbone yang sudah dimodifikasi. Dia tegas dan juga tebal seperti ini. Nah, kemudian kalau Anda memang lebih sering menggunakan sepatu ini di lapan outdoor. Kayaknya umur pakenya juga panjang. Karena ini tebal-tebal banget. Dan kekuatannya bisa dibilang cukup maksimal. Ini saya dorong-dorong seperti ini. Susah banget, keras banget. Kemudian tidak hanya di bagian atas. Dia juga bagian bawahnya sama kerasnya. Nah, ada pemisah seperti ini. Ini plastik untuk menunjang kuncian. Tapi secara keseluruhan dia tergolong fleksibel. Buat lari-larian juga nyaman banget. Di bagian belakangnya ini, outsole-nya rounded seperti ini. Dan di bagian depan juga melengkung seperti ini. Nyaman untuk lari-larian. Dan yang paling penting, dia bobotnya juga tergolong ringan. Kemudian kita lihat kalau sepatu ini memiliki outrigger yang sangat agresif. Bahkan sampai atas seperti ini. Di bagian belakang juga dan di bagian dalam. Karena traksinya begitu bagus untuk lapan outdoor. Dan kekuatannya juga maksimal. Kami nilai sepatu ini 9 dari 10 penilaian Hedge Indonesia. Yang kedua kita akan bahas soal bantalan. Dan menyenangkannya adalah kalau Anda ingat Antoshok The Game itu sepatu yang keras. Bahkan sebagian orang mengeluhkan kalau bermain di lapan outdoor menggunakan sepatu itu. Lututnya sakit. Sementara kalau Bed 5 ini, bantalannya empuk. Bahkan sejak awal penggunaan, saya sudah menggunakan sepatu ini 3x di lapan outdoor. Dan benar-benar nyaman sekali. Protection-nya bagus, impact-nya. Namun saya rasakan kalau karakter seperti ini, biasanya tidak memiliki umur pakai yang panjang. Dan buat Anda yang bobotnya berat, mungkin juga umur pakainya tidak terlalu lama. Tapi nggak apa-apa. Di awal penggunaan ini nyaman banget dan insole-nya ini juga tergolong tebal. Sebentar, saya copot dulu insole-nya. Ini dia. Eh! Ini dia. Insole-nya di bagian belakang ini lumayan oke. Dan di bagian depan sedikit lebih tipis dan flat gitu ya. Nggak ada pemisahnya seperti ini. Tapi secara keseluruhan dia insole-nya juga empuk. Ini juga kita dorong-dorong, empuk banget. Dan kalau Anda suka sepatu outdoor, kemudian butuh yang empuk. Kayaknya ini adalah salah satu rekomendasinya. Lalu berbicara kestabilannya. Sepatu ini cukup stabil, tapi setelah digunakan beberapa kali, saya merasakan sedikit ambles. Dan itu bukan berita bagus untuk Anda yang bobotnya berat. Mungkin kalau Anda misalnya bobotnya berat terus menggunakan sepatu ini, dan saya tidak bisa jamin kalau itu umur pakainya akan lebih lama ketimbang Anda yang bobotnya ringan. Tapi untuk ukuran budget model, untuk penggunaan outdoor, ini udah lebih dari cukup. Memang tidak menghadirkan efek memantul yang oke, tapi bicara kempukan, ini sudah tergolong oke. Secara keseluruhan untuk bantalan, nilainya 8. Untuk memilih size, saya sarankan Anda untuk pilih true to size, walaupun kaki Anda lebar, kayaknya nggak ada masalah. Karena di bagian depannya ini juga cukup lebar, sementara di bagian tengah tidak ada masalah sama sekali, karena sepatu ini juga tidak sempit. Oke, langsung aja pilih true to size kalau Anda ingin pre-order. Selanjutnya kita akan bahas soal bahan atas, karena bisa dibilang kalau ini adalah budget model, dan banyak hal yang saya rasa kurang menarik soal bahan atasnya. Kita lihat dari awal, ini adalah fuse overlay yang tipis seperti ini, menjulur dari kanan hingga ke bagian kiri. Kemudian dia punya mesh yang dibuat double layer seperti ini, Anda bisa lihat di bagian dalam, kemudian ditumpuk lagi bagian luarnya seperti ini. Enaknya adalah dia punya ventilasi yang banyak, bahkan ini ada sampai ke lidah bagian bawahnya ini banyak banget ventilasinya. Tapi memang secara keseluruhan kalau tampilan, dia tampilannya agresif aja gitu ya, kalau bahan atasnya bisa dibilang tergolong cukup murahan. Karena kalau kita lihat nih, kita pegang-pegang gini, ini terasa chipi banget ataupun terasa murahan banget, kemudian di bagian lidahnya juga dia nggak punya padding yang banyak, dia paddingnya tipis tapi lidahnya lebar kayak gini. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau di bagian samping nih, nyambung gini lidahnya, jadi kalau Anda yang kakinya lebar biasanya bermasalah nih, kalau lidah dibuat menjadi satu bagian seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu bukan masalah berarti, karena sepatunya ini juga tergolong lebar. Kita lihat ini adalah talinya cukup panjang seperti ini, tapi enaknya, talinya nggak gampang lepas, karena dia karakternya bukan yang tipis, bukan yang licin. Jadi saya beberapa kali ngikatnya cuma sekali, tidak mudah terlepas. Kemudian sistem pertaliannya juga melingkar seperti ini, udah biasa ya Anda temukan. Lalu dia di depannya juga ada strap, ada 2, 2, 3, 4, 5, sampai paling atas ini. Nah, ini juga strapnya bukan yang bagus gitu ya, sama seperti bahan yang ini, tipis juga. Tapi kalau Anda pilih misalnya yang warna hitam polos, ini nggak akan kelihatan murahan seperti yang warna ini. Di bagian belakang ini ada bahan tekstil, nyaman. Ini satu-satunya bahan yang saya rasa penerapannya paling bagus ada di sepatu ini. Di tekstil ini, kemudian ini kayak kaos kaki gitu dia bikin di belakang. Lama-lama ini biasanya akan melar kalau misalnya sering dicuci. Kemudian ada pull tape belakang seperti ini. Ini juga menyambung lagi dengan fuse lagi. Dan di sampingnya ini nih, kurang menarik nih karena tipis banget kayak gini. Jadi kalau Anda sering mengikat tali ini kencang, mungkin saja bisa lepas karena ini jahitannya juga cuma tipis seperti ini. Nah, bicara padding-padding, saya suka di bagian belakangnya nih. Jujur aja ini sepatu nyaman untuk bersandar, paddingnya tebal. Walaupun kita lihat di bagian sampingnya ini tipis. Jadi yang nyamannya adalah dia di bagian belakangnya ini tebal, ada penahannya, tapi kalau sampai ke depan nih, baru terasa nih sepatunya cukup tipis nih. Nah, kemudian di bagian samping nih ada yang dibuat jaring-jaring seperti ini dan juga ada rongga ventilasinya. Jadi bikin kaki tidak mudah kegerahan. Nah, buat sepatu outdoor nih penting banget karena biasanya mainnya di lapangan outdoor yang tentunya panas, apalagi kalau siang-siang sepatu yang banyak ventilasinya gini tentu sangat dibutuhkan. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7 dari 10. Ya, berlanjut ke bagian kuncian. Kalau saya rasakan sepatu ini memiliki ruang yang banyak di bagian depan dan itu bukan sesuatu yang baik karena kalau kita suka goceh-goceh kan, kalau Anda pakai kaos kaki tipis ini terasa goyang banget di depan. Apalagi fuse overlay-nya ini tipis banget, jadi kurang kuat menjaga kaki untuk tidak bergeser. Lalu beranjak ke bagian tengah, satu-satunya yang bisa Anda maksimalkan adalah kuncian dengan ikatan tali ini. Karena bisa dibilang walaupun ada plastik penyangga, dia masih tergolong sangat fleksibel. Bisa ditekuk seperti ini dan itu bukan sesuatu yang baik buat orang yang bobotnya berat. Kalau Anda suka lompat-lompatan, pasti kerasa deh sepatu ini agak goyang. Paling-paling yang menyenangkan adalah dia punya kuncian di bagian tumit yang tergolong bagus. Tebal banget padding-nya di belakang sini. Dan ini kalau saya gunain ikatannya kencang, itu tidak mudah slip. Wah, itu adalah salah satu yang terbaik. Nah, satu catatan lagi yaitu ketika talinya sudah mengendur, saya merasakan bahwa di bagian tengahnya ini juga terasa goyang. Jadi, Anda harus maksimalkan ikatan tali ini benar-benar sempurna. Kemudian, kalau Anda sudah menggunakan sepatu ini lama, saya prediksi juga bagian di tengahnya ini akan semakin mengendur. Walaupun ini ada bagian plastik yang membuat sepatu jadi lebih kokoh, tapi nggak tahu kenapa, dia ini terasa cukup lentur. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian, mungkin bukan sesuatu yang terbaik, tapi nilai 7,3 layak untuk sepatu ini. Oke, secara keseluruhan, leaning bed 5 mungkin adalah salah satu sepatu pilihan Anda yang sering bermain 8 outdoor. Karena selain dia empuk, dia juga punya traksi yang kuat banget. Tapi memang tampilannya mungkin nggak semua orang akan suka, mungkin juga untuk Anda yang sudah dewasa, merasa kalau sepatu ini tampilannya terlalu overagresif. Tapi dengan harga yang terjangkau untuk Anda pre-order, dan ingin menikmati sepatu sekelas lining, maka leaning bed 5 ini bolehlah dicoba. Secara keseluruhan, nilainya adalah 7,8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda ingin sepatu ini, mungkin Anda langsung aja pre-order ke headshoes.store. Dan jangan lupa saksikan berita-berita menarik putar sepatu basket terbaru di headshoes.id. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video kami. Sampai jumpa di video kami.